Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, dalam video ini saya ingin mengenai Visma Global selama pandemi Covid-19 tapi sebelum itu saya akan menunjukkan dirimu saya adalah Aydin Arma Putra dan pelajaran saya adalah Dr. Hikmah Nur Agustina yang mengikuti bahagian Inggris untuk komunikasi perusahaan tanpa ada apa-apa mari kita masuk ke video dan mengapa saya memilih topik ini karena seperti yang kita tahu pandemi Covid-19 mempengaruhi terlalu besar untuk orang-orang di dunia ini dan saya pikir itu akan menarik kalau kita tahu berapa masak tersebut ketika dunia ini menghadapi event itu bahwa hal ini menjadi sangat penting untuk banyak orang di dunia itu dan mengapa saya memilih bahagian 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 ini dapat menjelaskan data lebih detail dan efekti pemasaran global masak terkembang pada pandemi Covid-19 ini disebabkan memandangkan menggunakan masak di seluruh negara di dunia untuk restrikan masak coronavirus pemasaran global mempengaruhi ke-12.5 bnw ke dalam tahun 2019 kira-kira terkembangkan ke-378.9 bnw ke dalam tahun 2020 Sales of the mass increased by 30 times, equivalent to nearly 15 mass per person in the worldwide. Similar, sales of mass increased again as a result of rising market demand reaching 402.1 billion units. Nevelous sales of mass began to decline in 2022 as many countries does not obliging to use of mass and many people return to pre-pandemic habit. In 2024, they predict sales of global mass were projected to return to almost a pre-pandemic level of 14.9 billion units. That's all from me. Thank you guys for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.